Pembercerita Masih kisah yang lama Saat kau mulai Tertawaku laga Emang bukan aku pemeran utama di hidupmu Tapi aku yang paling tau kamu Jadi izinkan gue menjadi penikmat senyum Oh my god At Ariana Grande Itu cari aman ya, itu jawaban aman ya Apalagi gue gak badut Soalnya kayak gue suka banget lagi sama lu gitu Oh, oke Akhirnya pas ketemu Gue kayak awalnya gue berusaha geng sih kayak Ah, gak mau belakang A gitu ya Dia tau lagi deh sepenting itu buat gue Gue sampe bikinin lagu buat dia gitu kan Oh dia tau kalo lagu ini buat dia Gue gini B Berlabuh di dasar hatimu Hanya kamu Yang buat ku percaya Darimu Ku rasakan cinta Halo Opal Gangs Ini OJ Podcast Dan selamat datang di Opal Mark Nataman Yeay Hai Opal Gangs Hai Mark Eh congrats Om Swastiastu Om Swastiastu Om Swastiastu Congrats Mark buat single kamu penyu Yoi Penikmat senyumu Penikmat sih Eh kok bisa disingkat penyu sih? Gak tau Eh eh itu lagi 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 Eh Sebenernya ada ini Ada apa Ada calon singkatan pertama Miu apa ya apa ya apa ya Terus dari markas ada disana Oh mereka yang buat? Mereka bilang penyu aja penyu gitu Ya tapi lucu sih Penyu kayak Penyu kan sebagai hewan juga cute kan Iya Terus lagu ini singlenya disingkat penyu Penikmat senyumu Tapi aku tuh udah denger lagunya anyway Cuka gak? Cuka gak? Nah ini ada fun fact Aku kan membaca judulnya Penikmat senyumu Oh pastinya lagunya sweet banget nih Gitu dong First impression sebelum dengar Romance Pasti romansa banget nih Lagunya gitu Karena judul aja udah penikmat senyumu Tapi pas denger kok kayak Eh kok ngesek ya gitu Eh kok ini lagu ngesek Kok badut ya gitu ya Kok kayak sering terjadi di gota-gota besar ya Iya betul Agak kegocek ya Agak kegocek sama judulnya Tapi apakah benar itu menceritakan tentang kayak Seseorang yang pengen dimiliki Tapi ternyata gak bisa dimiliki Karena dia mungkin jatuh cintanya sama yang lain Iya secara garis besar Seperti itu Secara garis besar Kalau secara detail Secara detail Kita Secara detail gue nembak Cewek yang sama tiga kali dan tertolak Tapi gue kayak yaudah gak apa-apa Oh jadi ini Based on True Story Based on True Story Oh gitu ya Mark Oh Based on True Story Nah Berarti kan Lo sendiri pernah mengalami ini kan Dan mungkin juga Kita yang nonton juga Pernah mengalami ini Penikmat senyumu ini kan Juga jadi lagu pertama Dengan genre pop balet ya Pop balet Nah setelah empat single sebelumnya Lebih ke pop R&B Single-single kamu Menurut kamu apa perbedaan yang kerasa banget Ketika kamu bawa yang lagu si Penyu ini Dan single-single kamu sebelumnya Menurut gue Jadi kan kenapa gue bilang lagu ini paling susah Karena gue terbiasa nyanyiin lagu pop R&B Oke Jadi Nada-nadanya lebih pendek Terus Lebih boleh banyak main sama Ornamen-ornamen Improve sana sini Oke Dan di lagu ini tuh Gue harus lebih tone down Lebih Menonjolkan perasaannya Super perasaannya sampai Oke Dan gue susah Karena gue gak terbiasa menahan nada yang sama tuh panjang Sustain nada tuh Gue gak terbiasa co Jadi kayak Perlu banyak penyesuaian Dan gue Dapat bantuan juga dari Barsena Yang lumayan menyelamatkan hidup gue Di studio rekaman Di single yang ini terutama gitu ya Gitu jadi kayak Sampai sekarang pun setiap gue nyanyiin langsung Di depan banyak orang Jadi kan gue selalu minta rekaman Antara misalnya dari fancamp Oke Atau misalnya rekaman gue pribadi Oke Gue selalu review Oh kayaknya disini tuh gue masih gak enak Disini gue masih gak enak Karena gue tuh pengen Gue tuh selalu terinspirasi sama artis-artis luar yang Mereka bisa bawain lagu mereka secara live tuh lebih bagus daripada rekamannya Oh Oke Salah satunya pujaan hatiku Oh Yang tidak usah kita sebut Tapi kalian pasti sudah tau Oke Oh itu Jadinya Kayak pengennya juga Kasian terbaik lah gitu Jadi sebenernya challenge-nya di single yang satu ini lu banyak banget ya Banyak banget challenge-nya Aku harus menurunkan idealisme ku sebagai musisi Oke Karena kayak dari dulu kan Gue tuh beres idol Dicerca banyak banget orang Followers gue turun Oke PC Youtube gue hate comment Karena semua pada gak suka Karena apa lu keluarin lagu Bukan lagu galau Karena I don't know ya Gue gak tau apakah ini memang peraturannya Tapi gue rasanya ini kayak norma tidak tertulis gitu Oke Peraturan tidak tertulis bahwa kalo beres idol ya lu keluarin lagu galau Dan itu bukan pilihan yang gue ambil dulu Oke Sebagai single pertamanya gitu Oh Jadi banyak banget yang ninggalin gue Banyak banget yang kecewa dan lain-lain Tapi akhirnya gue sama label kayak gak apa-apa Kita harus berani tampil beda Kita memancing di kolam yang walaupun lebih kecil Tapi player-nya gak begitu banyak Yes bener Gak terlalu banyak hue-nya Akhirnya 4 kali gue berusaha Terus akhirnya kenapa gue memutuskan untuk keluar single ini Karena Tadinya gue gak mau rilis 2024 Gue kayak aduh musik nih bikin gue Lagi bikin gue stress nih Oke Sudah tidak lagi menyenangkan Oke Terus gue dari dulu diingetin sama banyak orang bahwa Know when to stop Saat lu tuh udah gak suka lagi dengan apa yang lu lakukan Gue sempet ada di posisi itu Jadi kayak Sempet banget ada di proses itu gitu ya Kayak aduh gue jenuh nih gue gak suka Gue gak menemukan kesenangan lagi dalam bermusik Cuman akhirnya gue ketemu sama lagu ini Yang entah kenapa tadinya gue gak suka lagu galau Tiba-tiba gue nyantol banget lagi nadanya Terus pas gue bawa Sebenernya awalnya gue gak suka Tiba-tiba pas gue pulang dari workshop Apa Gue bersenandung gak sengaja Oh ini nada lagu itu Terus akhirnya Ya udah deh boleh gas aja gitu Oh gitu Ceritanya begitu Jadi emang kalo misalnya Ketemu lagu juga harus ini ya Harus klop sama hati juga ya sebenernya Harus Harus Karena lebih mudah untuk dinyanyikan jadinya Hati kita jadinya disitu Terus kalo kita nyanyikan gak berat rasanya Iya sih Apalagi kalo relate semakin muda gak sih Semakin Hmm sadi Cuman bagus Jadi perasaannya natural Cuman bagus iya Maksudnya rasanya jadi nyampe gitu Nah tadi kan kamu bilang kan Bahwa lagu ini tuh menceritakan Garis besarnya adalah Seseorang yang naksir sama seseorang Aku naksir seseorang Tapi tanya-tanya dia gak naksir aku balik Tapi dia jatuh cinta sama yang lain Terus kan kamu tadi bilang Kamu pernah relate dengan kondisi ini ya Kita gak usah tanya kapannya itu rahasia Hanya Tapi kita tanya siapanya Hanya Mark dan Tuhan yang tau Tapi menurut lo Sulit gak sih Sulit gak sih untuk Lo seorang Mark nih bersikap biasa aja Ketika Misalnya ketemu sama orang yang sebenernya Gue tuh jatuh cinta sama lo Tapi ternyata lo gak jatuh cinta sama gue Kejadian lagi Demi apa? Kejadian Setelah gue rilis gue bertemu lah sama dia Ceritanya Apa yang Aksi apa yang lo keluarkan? Gue tuh kan aries cok Eh gue manggil cok tuh bukan Bukan karena Bukan karena pip cok gitu ya Tapi karena aku cok cinta ya Jadi dia udah kenal kita Kita udah kenal lama Dari bayi Dari kecil Di rumah sakit yang sama Enggak Jadi dia terbiasa makinnya pake cok gitu Cok Cok Bener kan? Bener Jadi gue ketemu Nah gue kan aries Oke Jadi sebenernya gengsi gue tuh besar banget Oke Jadi untuk gue mengalami kisah ini pun Kayak untuk gue Istilahnya anak jaman sekarang membadut tuh Temen-temen gue tuh ngatain gue kayak Ini tuh bukan lo banget Harusnya lo tuh kalo Gue tuh ya Dari dulu Kalo gue mau nembak cewek Oke Gue mau nembak dia kalo gue tuh udah denger dari kanan kiri Eh dia suka lagi sama lo Oh dia suka jadi gitu Jadi udah terpantik kalo tau nih cewek tuh ternyata anak seri gue Iya Gue gak mau ditolak orangnya dari dulu Jujur Jujur saja ya Wow 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 Aries being aries ya Namun untuk si wanita ini kita sebutnya namanya Mawar ya Oke Untuk si Mawar ini gue kayak Gak apa-apa lagi gue ngebadut Soalnya kayak gue suka banget lagi sama lo gitu Oh oke Akhirnya pas ketemu Gue kayak awalnya gue berusaha gengsi kayak Ah gak apa-apa di mana gitu ya Dia tau lagi dia sepenting itu buat gue Gue sampe bikinin lagu buat dia gitu kan Oh dia tau kalo lagu ini buat dia Gue kirimin ke dia Oh mah Sumpah gak sih Gue kirimin tuh Tapi gue bukan kasih tau ini lagu buat lu Oh jadi kayak Jadi waktu itu kita masih ngobrol Oke Belum kayak Hah bye-bye belum gitu Oke Dan belum official juga Belum official, kita tidak pernah official Jadi kayak Oh kayak deket aja intense gitu Ya Ada satu markas waktu itu bikin konten Prolog tanpa eh Epilog tanpa Prolog tuh sakit Oke Bener gak sih apa kebalik ya Epilog bener Epilog yang diawal kan Iya epilog tanpa Prolog tuh sakit Apa kebalikannya pokoknya gitu lah Antara epilog Antara Prolog Nah jadi gue belum pernah official Oke Tapi lama-lama pas gue berusaha gengsi 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 Gue teringatkan kembali kenapa dulu gue suka sama dia Kenapa gue bisa sebadut itu buat dia Oke Akhirnya gue kayak Gue gitu di depan dia kayak Ah Aweka lagi gitu Oh Bandut banget kan Harusnya gue kayak Yaudah stay cool aja Sampai gue gak ketemu dia lagi Iya bener sih Aweka lagi Gue gitu Terus gue langsung kayak Mau ditelan Gue rasanya pengen ditelan bumi aja Muka gue pengen gue taro tong sampah Karena kayak gak mungkin gak sih seorang Aris menurunkan egonya hanya untuk itu Iya gak sih Iya Kalau dia sudah bisa menurunkan egonya kayak gitu Berarti dia cinta banget Semoga ya dengan lagunya si Penyu ini Penikmat Senyumu Semoga kamu-kamu yang ternyata jatuh cintanya tidak terbalas kan Bisa diobatkan dengan lagu ini ya Oval Gengs ya Nah next kita bakal bahas sedikit tentang MV nya MV nya alur ceritanya tuh gimana sih sebenernya Sebenernya tadinya aku gak mau main di MV ini Oh gak mau Gak mau Oke kenapa Karena pengen ala-ala kayak penyanyi-penyanyi lain kan Oh Cuman lip sync Tapi dia tidak berperan di dalam MV nya Oke Cuman dari label bilang gak bisa Tetap harus ada kamu supaya orang mau nonton gitu Akhirnya gue mikir gimana caranya relate sama lagu ini tapi peran gue sedikit Terus gue mikir penikmat senyummu ini kan ada liriknya Meski bukan kupemeran utama untukmu Yaudah Gue jadi kru di sebuah PH yang lagi syuting Oke Gue ceritanya suka sama aktris utama di film ini Yang mana dia tuh pacaran sama aktor utamanya Oh gitu Cuman kayak gue ngerasa Ih cowo lu gak ngerti lu lagi kalo kita break atau lagi cut Dia malah main HP sementara lu kepanasan dan kehausan Gue lo yang bawa lu minum, gue lo yang bawa lu kipas gitu-gitu ceritanya Oh asiii Diperankan oleh Frisley dan Mungga Oh Yang sudah sering seliuran di layar TV Betul Oke oke Oh gitu ceritanya Jadi kamu beneran tidak jadi pemeran utamanya Bener-bener, bener-bener sekali Oh oke Nah menurut Bart Di bagian mana yang jadi gong di MV ini? Gue tuh suka banget dengan scene terakhir Jadi adegan gue bawain kipas Kayak gesture terakhir gue Kayak walaupun lu gak menganggap gue, gue bawain lu kipas Gue bawain Terus dia kayak haa thank you ya si Frisley ngomong gitu Terus dia megang bahu sebelah sini apa sini gitu Dia megang bahu gua Terus diajak cabut sama cowoknya Diajak cabut sama Mungga Kayak ayo sayang kita cabut ditarik Cuman kayak Harusnya kan gue sedih disitu Cuman di scene itu gue pengen bikin, gue pengen senyum Karena kalo gue sedih jatuhnya kan Gue belum mengikhlaskan dia Cuman inti dari lagu ini adalah Gue tau lu gak suka sama gue tapi gue ikhlas Karena yang penting Gue bisa kasih yang terbaik buat lu Dan gue bisa jadi alasan lu buat senyum Jadi waktu dia cabut Gue ngeliat pundak gue Gue megang terus gue senyum Terus gue menatap kekosongan Gitu Dan menurut gue itu kayak Banyak orang yang belum Terlalu memperhatikan scene itu Tapi untuk gue itu deep banget Sebenernya meaningnya Baru tau lagi, baru ngerti Soalnya aku juga suka scene yang kamu ceritakan tadi Tapi aku juga gak paham dengan scene Yang tadi kamu jelasin ya Aku baru ngerti lagi dari scene itu Ternyata meaningful banget lagi Ya Tapi kayak emang kalo nonton MV nya sih emang Kelihatan banget bahwa Ya Badut Kelihatan banget badutnya Kelihatan banget nih Aduh ini terjadi juga nih sama gue gitu maksudnya Setelah itu jadi dua kata-kata besar Dan gue ngerasa semua orang tuh pasti At one point in their life tuh pasti pernah ngebadut Pasti menurut aku sebanyak apapun mantannya atau PDKTNnya Pasti ada satu momen dimana mereka mengalami ini Dia nyala-nyalahin kecanggihan Apple Karena Apple kan kalo di album tuh bisa kayak munculin recently Memory Memory gitu loh Gisa munculin memories Terus mungkin yang muncul di memories nya Mark ini adalah Dia dan si Dia ini loh yang terakhir ini Terus dibikin kayak real segitu Iya Terus kalo di play tuh ada lagunya tau Iya Terus dia bilang kayak Iya gue tau gue belum hapus fotonya Tapi kan jadi bikin gue jadi gak bisa Gue inget banget nama judul lagu Jadi lagunya tuh instrumental gitu Iya bener Iya bener Bener instrumental Terus gue kayak Ini tuh lagu romantis maksud lu apa Apple? Back ke lagu-lagu kamu single-single kamu Kalo diperhatiin single-single kamu kecuali yang pertama Kan single pertama kamu kan tidak membahas tentang lagu yang galau Iya Tapi mostly adalah kebanyakan tuh lagu cinta-cintaan kan Iya Sebelum kepertanyaannya apakah dari kebanyakan single kamu ini Itu berdasarkan based on true story kamu Semuanya Total Gak ada satupun yang gak Gak ada satupun yang gak Waktu itu sempet ada satu Itu gue belum kejadian Salah baca pertanda Oke Salah baca pertanda aku tau banget aku suka banget lagi Salah baca pertanda Iya Tapi gak kejadian sama gue kalo yang baik Jadi gue kayak kenapa semesta Kenapa Gitu loh Oke jadi Jadi semua lagu semua single kamu ini beneran Oh berarti kecuali berlabuh Sorry Kecuali berlabuh ya Belum aja belum Belum We never know Berlabuh kemana gitu kak Oke kecuali berlabuh Nah ini kan based on mostly dari kejadian yang ada di hidup kamu Iya Kira-kira ke depannya nih kalo nanti kamu bikin single lagi Kalaunya besar tuh Kalaunya besar tuh Kalau Tapi kayaknya mungkin gak sih Aku tuh tahun ini Album Aku tahun ini kayaknya mau go in Amin Jangan setengah-setengah dong Amin Nanti kalo tiba-tiba kamu go internasional cuplikan tadi kita potong terus langsung masuk scene Kamu lagi nyanyi di luar negeri gitu Amin Opal goes in Eh udah kan Opal udah goes internasional kan Amin Gak liat ini bule didatangkan dari Barcelona kameraman kita Gile Barcelona, Madrid, Italy Gak aku tahun ini pengen juga Apa menyentuh mimpiku yang lain Gue pengen lanjut S2 Eh keren Keluar negeri LPDP Rencananya Rencananya Aku doakan semoga Amin Berjalan dengan baik ya Amin Jadi selain mengutamakan karir, studi juga mau disambilkan Kamu bakal bikin single yang gak cinta-cinta nih? Gue tuh pengen Jadi gue tuh punya beberapa lagu Yang sebenernya tuh temanya humanis Oke Jadi kayak tentang kehidupan aja Yes Cuman Belum menemukan rumahnya Belum menemukan waktu yang tepat untuk gue rilis Cuman ada keinginan Ada keinginan Cuman tinggal mencari semuanya yang tepat aja ya Ini sebenernya soal momen gak sih? Momen dan kesempatan sih sebenernya Iya sih bener-bener soal kesempatan Nah gue mau lo lanjutin kalimat yang gue sebut Oke Oke dengerin baik-baik Oke Kalimat pertama Ini gitu-gitu Dear kalian sad boy dan sad girl Yang hanya bisa menikmati senyum crush lo Semoga lo Tabah dan sehat mentalnya Hashtag stay membadut Dan sehat mentalnya ya No mental illness No mental illness No mental illness Kalau sudah ada gangguan-gangguan Cari pertolongan Cari pertolongan Bisa hubungi nomor di bawah ini ya Iya Nomor nyokap gue Nyokap gue kan seluruh soal Oh gitu? Oke satu kalimat lagi Dear Dear Kamu Yang aku nikmati senyumnya Kamu sadar gak sih Kalau Memang bukan aku pemeran utama di hidupmu Tapi aku yang paling tahu kamu Jadi izinkan gue menjadi penikmat senyum Oh my god At Ariana Grande Itu cari aman ya Itu jawaban aman ya Kalau beneran itu Tapi kalau beneran gak apa-apa banget lagi Nah kan Kalau beneran gue mau Oh maksudnya kalau beneran sama Ariana Grande Enggak dong Gue rela meninggalkan apapun yang ada di dunia ini Demi gue bisa sama dia Sumpah Dia nih siapa? Ariana Grande Gak usah ngomong gitu Kalau itu Harry Styles juga aku rela Dembalin apapun Iya kan Gue bener-bener kayak Enggak, kalau ini Yang kamu ucapin tadi Beneran terjadi di Crush terakhir kamu Berarti berlabuh beneran terwujud kan? Iya bener Dan Opal menjadi saksinya Tiga kamera ini Dua mic ini Dan kamu Menjadi saksinya Kamu sekarang umurnya berapa? 23 Oh 23 sudah mendekati Quartal Life Crisis Kepada udah siap? Siap Tapi kira-kira Kalau misalnya aku tanya Emang tipe cuia kamu tuh kayak gimana sih? Ini gue jelasin ya Iya Tapi kalau panjang gak apa-apa ya? Gak apa-apa dong Jadi ini kriteria keluarga Oke Keluarga dulu baru gue Oke Kalau keluarga pastinya seiman Oke Kalau bisa satu suku Ini gue jelasin ya Ah ini gue semangat nih Ngejelasin ini Oke Jadi bayangkan Sebetapa susahnya gue mencari Jadi calon pasangan gue nanti ya Nih Dari 100% orang Indonesia Oke Persentase yang seiman sama gue tuh Sudah mengerucut berarti kan Betul Udah gitu gue harus yang Batak mengerucut lagi Udah gitu marga gue Itu satu dari 52 marga lain Yang termasuk dalam satu keluarga Namanya Parna Keluarga ini namanya Parna Jadi ada Simbolon Ada marga gue Saragi Ada lain-lainnya Ada Ginting dan lain-lainnya Oke Jadi gue harus menghindari 52 ini Aduh ribet ya Jadi makin ngerucut 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 Oke Itu baru kriteria keluarga Belum kriteria gue Jadi Jadi kayak udah lewat baru kriteria keluarga Jadi udah panjang banget Iya Tapi secara personal deh Kayak sifat yang harus ada Ini terlepas dari apapun ya berarti Betul Berarti terlepas dari apapun Tapi yang kamu mau secara personalnya Secara sifatnya gitu Gue pengen satu yang bisa ngimbangin Berapi-apinya gue Oke Karena gue kira tuh gue harus sama orang yang lebih tenang mungkin Cuman waktu itu gue pernah Akhirnya kita gak match Kita gak ketemu di tengah Oke Gue yang terlalu bersemangat Dia yang terlalu pasif Oh Ternyata gue gak suka Lu harus Lu harus satu semangat sama gue Oke Kita saling-saling cinta gitu Oke Yang kedua Pengennya sih Pengennya dia bisa masak Tapi gue soalnya bisa masak Oh Jadi maksudnya gue pengen dia masak bukan karena Kamu masak di rumah bukan gitu Karena dia bisa masak bareng Iya Oke Jadi kayak bonding lah Oke oke Terus ketiga gue pengennya Dia bisa deket sama nyokap gue Itu harus gak sih Itu harus Oke Karena kayak gue punya banyak Dengar cerita yang kayak Kalo deket sama mertua tuh kan paling tricky Tapi gue punya temen juga yang kayak Mertuanya tuh kayak so hip Bahkan mertuanya tuh lebih sayang sama dia Daripada Sama anaknya Oke Dan gue kayak aduh gue pengen banget lagi kayak gitu Oke Oke Terus Gak usah bagus suaranya tapi at least Kalo kita nyanyi di mobil kayak Gak ganggu gitu Bisa singlong bareng gitu ya Bisa singlong Oke Tapi gapapa kalo itu kayak udah Ya udah itu bisa Itu bisa dilatih kan kalo soalnya kayak itu Iya Oke Terus suka anak kecil Soalnya gue suka anak kecil Oh Cowok yang suka anak kecil itu udah plus point banget Gue suka banget Itu udah plus point banget Mark terima kasih sudah main ke Opal Thank you Gue juga mau ajak Opal Games disini Yang nonton Untuk stream penikmat senyumu alias penyu sebanyak-banyaknya Tunjukin bajunya dong Penikmat senyumu So langsung aja kita dengerin Mark menyanyikan lagu Penikmat senyumu Kau datang bercerita Masih kisah yang lama Saat kau mulai Tertawa ku langgan Ku tempatmu bicara Hingga lelah berkata Hingga lelah berkata Tak sadarkah diriku selalu ada Penuh tanya Dalam hatiku Tentang kau anggap Aku apa Hingga lelah berkata Namun bila harus jujur Mungkin ku tak bisa Milikimu Sayangmu Setiap waktu Untukmu Cinta Cinta di hatiku Hingga lelah Untukmu Tak sampai kapan Ku harus menunggu Meski bukanku Untuk pamaran pertama Untukmu Izinkanku Jadi penikmat senyummu Kau memang Tidak ada jalanan Tidak ada jalanan Tidak ada jalanan Tidak ada jalanan Meski sudahnya Menterbiasa Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Cinta, be love the God Oh baby, yo doan Cintamu tak terkira And be loved again Oh baby, you, you're the one Oh baby, you, you're the one Oh baby, you, you're the one Cintamu tak terkira